Menjelang waktu Salat Jumat, tiga unit rumah panggung milik warga desa Tulung Selapan Ilir, Kejamatan Tulung Selapan, Kabupaten Hogan Kompering Ilir, Hangus, Terbagar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun empat kepala keluarga atau empat kakak harus kehilangan tempat tinggal dan sebagian besar barang berharga tidak berhasil diselamatkan. Selengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekanando, wartawan Tribun Sobsel. Rekanando, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, kan? Iya, selamat sore Rekan Yustina dan para pemirsa Tribunews dimanapun berada. Kejadian kebakaran ini berdasarkan informasi di lapangan terjadi di desa Tulung Selapan Ilir, Kejamatan Tulung Selapan, Kabupaten Hogan Kompering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kejadian ini berlangsung sebelum sholat Jumat atau sekitar jam 11.30 pada hari Jumat 28 Juni 2024. Jadi dikarenakan saat kejadian kondisi lingkungan sedang sepi, maka setidaknya api menghanguskan tiga unit rumah panggung semi-permanen. Seperti yang diperoleh atas bantuan warga, api dapat dipadamkan dua jam kemudian atau jam 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut salah satu anggota tanggap darurat bencana Kabupaten Oki, Asmara, terdapat kendala saat proses pemadaman lantaran lokasi kebakaran yang memiliki akses jalan yang sempit dan juga kondisi cuaca yang sedang banyak angin. Meskipun demikian atas kerjasama masyarakat dan pedugas kebakaran, api dapat dipadamkan, kendati barang berhaga, tidak ada yang dapat diselamatkan. Ada pun tiga rumah yang terbakar yaitu satu mengalami rusak ringan dan dua telah rata dengan tanah. Namun beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Ditambahkan oleh Kepala Desa Tulung Selapan Ilir, Yendi Esmedi, 52 tahun, menyebut ketiga rumah milik kepala keluarga bernama Las, Iskandar, Rika, dan Oktarina yang hangus terbakar, sedangkan milik Edi rusak ringan. Untuk lokasinya sendiri berada di RT 9 RW 5 Desa Tulung Selapan Ilir. Namun beberapa hari yang lalu pihak dari Dinas Sosial Kabupaten Oki telah memberikan bantuan terhadap empat kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran. Dan saat ini semua anggota keluarga tersebut tengah menginap di rumah anak saudaranya Yustina. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih reka nanduh wartawan Tribun Sosial Atas Laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali reka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.